Oke Assalamualaikum teman-teman semuanya Kali ini kita akan coba menampilkan file yang kita punya di dalam sebuah lokasi penyimpanan Melalui terminal yang ada di java netbin sini teman-teman Jadi file yang sebelumnya kita sudah praktekkan gimana cara membuat atau create Sebuah file dengan extension .txt di sebuah penyimpanan Sekarang kita akan coba tampilkan Di dalam folder itu ada file apa aja teman-teman Jadi langsung aja untuk langkah awal silahkan dibuka untuk IDE nya Di sini saya menggunakan Apache Netbin tampilan awal proyeknya seperti ini Kebutuhan yang kita perlukan Yang pertama adalah kita punya sebuah proyek silahkan kalian buat proyek baru di IDE Apache Netbin Selanjutnya saya di sini perlu sebuah folder Jadi saya akan buat satu folder penyimpanan untuk file yang akan kita baca File-file apa aja nanti yang bisa kita tampilkan di sini Folder yang akan saya isi dengan beberapa file itu di D teman-teman Di Disney saya akan coba buat folder baru Saya kasih nama tempat file Terus di dalam folder tempat file Kita akan buat tempat file dengan extension .txt atau text document Ya saya klik kanan new file Terus di sini yang pertama adalah file 1 Terus saya buat lagi Text document file 2 Terus klik kanan lagi file 3 Dan terakhir kita buat file 4 Jadi sekarang saya punya 4 file .txt di dalam folder tempat file Dan lokasinya itu ada di disd Nah selanjutnya di sini di Apache Netbin saya buka proyeknya lagi Saya akan deklarasikan lokasi penyimpanan saya Saya di sini akan deklarasikan dengan tipe data string Nama variabelnya adalah dir atau directory Nah di sini letaknya itu ada di disd.2 Slice namanya adalah tempat file Oke ini adalah foldernya Atau gini aja lah Setelah itu kita perlu sebuah fungsi atau sebuah method Yang kita gunakan untuk membaca file apa aja yang ada di dalam sebuah penyimpanan Nah di sini saya akan coba import Library file letaknya itu ada di package.io Seperti sebelumnya saya import Java Packagenya adalah io Input output Nama librarynya adalah file Oke di sini saya akan buat sebuah objek Jadi nama kelasnya adalah file Terus di sini saya buat objek Misal namanya adalah f Untuk menggambarkan dia adalah file apa aja yang ada di dalam sebuah penyimpanan Itu adalah new file Dalam kurung File di mana bro? Di sini adalah di directorynya Sekarang file yang ada di dalam directory tempat file ini Kita akan simpan di sebuah array satu dimensi Ya array satu dimensinya saya akan buat sebuah variable dengan tipe data string Dia adalah array satu dimensi Namanya daftar Atau daftar file yang ada di sana Isinya adalah objek f Dot list Jadi kita akan buat Kita gunakan metode yang ada di java Untuk mengetahui list yang ada di sana Menggunakan dot list Kurung buka kurung tutup Kalau di sini saya coba South Atau system.o.printlearn Variable daftar.lang Di sini saya jalankan Dia ada 4 Jadi panjang index Atau banyaknya index yang ada di dalam array daftar Itu adalah 4 Sesuai dengan jumlah file yang kita punya di sini Berarti sudah terdeteksi teman-teman Misal di sini saya tambah satu file lagi Namanya adalah file 5 Coba di sini kita jalankan lagi Ya dia berubah menjadi 5 Ya berarti jumlah file yang ada di directory kita Itu sudah terbaca Tinggal kita tampilkan sekarang teman-teman Gimana caranya Di sini kita buat sebuah perulangan Menggunakan for Saya buat counter namanya adalah i Kita mulai dari index ke 0 I akan terus di looping Selama nilainya Kurang dari daftar .lang Dan selama perulangan I akan kita incrementkan Oke Setelah itu di sini kita akan tampilkan Indexnya teman-teman System .o.printlearn Jadi South Daftar ke I Jadi di sini daftar ke I Kita akan tampilkan Kalau di sini saya jalankan Dia akan tampil File 1.txt File 2.txt Dan sampai file 5 Gitu teman-teman Ya di sini yang jumlah filenya Coba saya hapus saja ya Oke seperti ini Saya jalankan Ada file 5 file yang sudah terdeteksi teman-teman Kalau misal di sini Filenya saya hapus 1 ya Yang file 5 saya delete Coba saya kembali ke IDE nya Saya coba jalankan Dia tinggal file 1.2.3.4 Gitu Misal teman-teman Di sini saya ingin buat 1 folder lagi Saya kasih nama folder Kira-kira di sini tampil gak teman-teman Kalau kita jalankan Ya tetap tampil Dia tetap tampil Tulisannya adalah folder Nah tapi kita gak tahu Folder ini Dia itu file atau Atau directory Ya di sini misal Saya kasih tulisan foto Gini Meskipun dia belum ada isinya ya Di sini saya coba jalankan lagi Saya ingin membedakan Antara file dan juga Folder teman-teman Kalau misal di sini ada Folder Saya ingin kasih tulisan di sini Dir atau directory Menandakan kalau dia itu bukan file Tapi dia adalah folder Jadi saya harus mengakses Tipe dari file yang ada Di dalam folder itu Cara gimana Di sini saya akan Ambil Si library file Saya akan buat objek Namanya itu Ftemp Atau temporary dari file Yang kita ambil setiap perulangannya Itu adalah new file Kita masukkan directory nya Terus kita berikan slice Terus nama filenya Itu adalah daftar Index ke i Nanti saya geser dulu Jadi setiap perulangan Ini nanti akan berubah Sesuai dengan daftar ke i nya Kalau i ke 0 Berarti nanti file 1 I ke 1 Berarti file nya file 2 Nah di sini akan diteteksi teman-teman Jika Ftemporary Kita bisa manfaatkan Fungsi is directory Apakah dia directory Is directory Kalau dia adalah directory Maka di sini akan kita tampilkan Backslash t Backslash t Kita berikan di sini Dir Gitu Tapi kalau ternyata dia bukan directory Maka kita tampilkan file nya secara langsung Gitu teman-teman Sehingga kalau di sini saya jalankan Dia akan tampil di sini Nah harusnya gak langsung dir ya Berarti nama filenya dulu Daftar Ke i Baru ditampilkan dir Nah ini nama filenya Nama foldernya gak ditampilkan Terus gimana kita tahu nama foldernya teman-teman Oke gini Jadi si foto dia adalah dir Untuk file 1, 2, 3, 4 Ini adalah file Jadi gak ditampilkan dirnya Karena sudah ada extensionnya teman-teman Foto adalah directory Saya buat lagi folder Misal namanya adalah file Tapi dia adalah folder Coba kita jalankan di sini Oke di sini file Dia adalah directory File 1 itu file File 2 itu file File 3 file File 4 file Foto adalah directory Saya tambah satu folder lagi Atau saya buat RTF lah ya Namanya Biodata Oke Formatnya Ini file extensionnya itu adalah RTF Terus kita jalankan di sini Oke di sini ada Biodata RTF Kenapa biodata itu spasi Ada spasinya ya Kita ubah namanya Terus kita jalankan lagi Oke Biodata .rtf Oke mungkin itu dulu teman-teman Pembahasan kita kali ini Untuk menampilkan File apa saja yang berada Di dalam sebuah directory Dan kita sudah coba Tampilkan juga Kalau dia directory Di sini ada dirnya So mungkin sekian video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video selanjutnya Saya akhiri video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Terima kasih.